Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Satu isu hangat, satu perkembangan menarik terkini yang sudah pasti dinantikan ramai orang. Terutamanya berkaitan dengan isu pembekuan account bersatu daripada SPRM. Dan pada akhirnya mulut-mulut pemimpin-pemimpin mulai bercakap. Pemimpin daripada parti lawan, parti bukan bersatu dan juga parti bersatu sendiri. Dan setelah account bersatu dibekukan, diselapkan terdapat satu siasatan yang perlu dijalankan oleh SPRM berkaitan dengan dana RM300 juta. Yang berkaitan dengan berisiko terlibat dengan dana haram, aktiviti dana haram. Dan pada akhirnya keputusan SPRM membekukan account bersatu. Saudara-saudara semua, setelah account bersatu dibekukan, Muhyiddin Yassin bersuara supaya SPRM pula untuk membatalkan pembekuan account tersebut di atas beberapa sebab. Salah satunya adalah untuk membayar gaji staff. Saudara-saudara semua, akhirnya setelah perkara ini tiada perkembangan tergini, Satu kejutan besar daripada bersatu, Di mana mereka mahu, parti bersatu tiba-tiba mahu bertindak untuk mengheret SPRM ke mahkamah, Disebabkan tiada tindak balas daripada SPRM. Setelah bersatu mahu pembatalan account mereka yang telah dibekukan. Menurut Peja, tak perlu jawab dari mana sumber uang diterima bersatu. Adakah kenyataan daripada Peja ini relevan untuk ramai orang tahu? Peja membuat kenyataan, tak perlu jawab dari mana sumber uang yang diterima bersatu. Wow, tuan-tuan dan bapak semua ini satu pendedahan yang sangat mengejutkan daripada Peja, daripada bersatu. Sudah namanya siasatan, memang perlu dijalankan siasatan sampai lah siasatan itu selesai. Tapi Peja pula membuat kenyataan, tak perlu jawab dari mana sumber uang diterima bersatu. Adakah ini maksud Peja adalah tak perlu memberi tahu, memberi maklumat kepada SPRM dari mana RM300 juta itu? Adakah itu maksud Peja ataupun lain lagi maksudnya? Tuan-tuan dan bapak semua, sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik Anda untuk tekan butang like, share video ini, dan subscribe channel ini, bantu channel ini untuk berkembang lebih lagi di negara kita. Parti Primumi Bersatu Malaysia ataupun Bersatu akan mengheret suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia ataupun SPRM ke mahkamah jika permohonan membatalkan perintah pembekuan akaun tidak diluluskan. Timbalan Presiden Bersatu akhirnya tampil dengan satu kenyataan, yaitu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Beliau berkata, beliau belum menerima perkembangan terkini, perkembangan lanjut, susulan permohonan untuk pembatalan perintah yang dihantar Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurutnya, saya pun tak pasti sama ada parti sudah tulis surat ataupun belum. Walaupun pastinya surat berkenaan akan dibuat dalam kadar segera, waktu ini hujung minggu, mungkin minggu depan kita akan dapat tahu jawaban dari SPRM. Tentunya perkara-perkara seperti ini akan kami bincangkan dengan pucuk pimpinan termasuk bersama Presiden. Beliau juga berkata, demikian ketika ditanya, berkenaan dengan kenyataan Muhyiddin yang menjelaskan surat permintaan pembatalan Perintah pembekuan akaun Bersatu kepada SPRM dihantar pada Kamis. Ahmad Faizal berkata, pembekuan akaun oleh SPRM memberi kesan yang sangat besar kepada Bersatu. Beliau berkata, pemimpin parti itu tidak perlu mengumumkan secara terperinci sumber wang diterima bersatu hingga membawa kepada pembekuan akaun itu dan menyerahkan sepenuhnya kepada SPRM bagi menjalankan siasatan. Saya sudah jawab, tetapi saya pikir tidak perlu lagi saya jawab secara terperinci kerana tentunya pihak berwajib yaitu SPRM akan siasat. Maknanya SPRM memang akan siasat berkaitan dengan dana RM300 juta itu. Tapi Faizal Azumu membuat kenyataan bahwa tidak perlulah pemimpin parti Bersatu yaitu Muhyiddin Yassin untuk mengumumkan secara terperinci sumber wang yang diterima bersatu sehingga membawa kepada akaun pembekuan. Saudara-saudara semua, adakah Anda setuju dengan kenyataan daripada Faizal Azumu? Menurut saya, saya tidak setuju. Ini hanya pendapat pribadi saya, saya tidak setuju. Disebabkan SPRM yang ingin menyasat lebih dalam lagi berkaitan dengan dana itu. Tetapi Faizal Azumu pula bertindak membuat kenyataan bahwa tidak perlu memberitahu secara terperinci. Bahkan mereka juga ingin mengheret SPRM ke makam ajika permohonan membatalkan, perintah pembekuan akaun tidak diluluskan. Ini satu kejutan besar. Adakah maksudnya bersatu mahu mengheret SPRM pula ke makamah, yaitu azam baki ke makamah, atau bagaimana? Saudara-saudara semua, teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Satu kejutan besar, satu berita yang bagi saya, ini satu berita yang menggemparkan Malaysia. Disebabkan kenyataan hari ini, satu artikel yang telah menyatakan bahwa keadaan terkini Datuk Sri Anwar Ibrahim. Menurut artikel ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dilaporkan tidak sihat. Apa sebenarnya yang berlaku kepada Perdana Menteri hari ini? Adakah terlalu penat disebabkan sibuk bekerja sebagai Perdana Menteri jalan ke sana ke sini dengan kesibukannya sebagai Perdana Menteri jadwalnya yang padat? Akhirnya, satu laporan mengatakan bahwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim dilaporkan tidak sihat bahkan telah datang ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dilaporkan tidak sihat bagi menghadiri sambutan taipusem di Batu Keves pada hari Ahad. Perkara ini dimaklumkan oleh Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar ketika ditemui pemberita pada sambutan taipusem di Kuil Sri Subramanyar Suami pada hari Ahad. Perdana Menteri sepatutnya hadir di sambutan taipusem di Batu Keves namun beliau telah menghubungi Menteri Sumber Manusia yaitu V. Sivakumar memaklumkan Perdana Menteri beliau tidak sihat dan terpaksa pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Menurutnya juga Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga memaklumkan kepada beliau bahwa satu sesi perjumpaan bersama semua jawatan kuasa kuil-kuil di seluruh Malaysia untuk menyampaikan amanatnya akan diadakan dalam masa terdekat. Sementara itu juga sambutan taipusem di Batu Keves meriah dengan kehadiran ratusan ribu penganut Hindu yang turut disertai pengunjung bagi meraihkan sambutan perayaan taipusem. Tuan-tuan dan puan-puan ini satu kejadian bagi saya menggemparkan dan kita harap Perdana Menteri Malaysia ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam keadaan yang baik supaya dapat terus melakukan kerja-kerja rasmi, kerja-kerja negara, tugas-tugas beliau sebagai Perdana Menteri. Dan pada akhirnya kenyataan hari ini telah mengesahkan bahwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang telah dilaporkan tidak sihat. Perdana Menteri dilaporkan tidak sihat bagi menghadiri sambutan taipusem. Dan perkara ini telah disahkan oleh Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar ketika beliau ditemui pemberita. Perdana Menteri yang sepatutnya hadir kesembutan taipusem di Batu Kews namun beliau telah menghubungi V. Sivakumar di mana beliau memaklumkan beliau tidak sihat dan terpaksa pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Jadi kita sama-sama menantikan kabar terkini daripada Datuk Sri Anwar Ibrahim daripada media berkenaan dengan keadaan-keadaan terkini, perkembangan terkini kesihatan Perdana Menteri Malaysia ke-10. Jadi kita berharap Datuk Sri Anwar Ibrahim akan dalam keadaan yang baik saja dan tidak ada masalah-masalah yang serius. Saudara-saudara semua, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya. Terima kasih telah menonton!